Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah bagi kita semua Selamat datang di program Bitek Bicara Hari ini merupakan Bitek Bicara yang ketiga Bagi kawan-kawan yang belum sumpah Atau sudah menikuti sisi sebelumnya Silahkan kunjungi halaman Bitek Halaman Youtube Bitek Rekaman sesi Bitek Bicara nomor 1 dan 2 Sudah di-upload ke sana dan bisa Bagi teman-teman yang mengikuti programnya dari awal Saya sampaikan selamat jumpa kembali Kenalkan saya Arief Yang akan memandu sesi hari ini Oke Sesi hari ini Kita akan obrol-obrol tentang Masih tentang Kubernetes Kubernetes ya Itu topiknya Kubernetes Cluster with OpenStack Magnum Nah langsung Semua kita hari ini adalah Bang Aji Arya Cloud Engineer Bitek Oke Langsung aja Bang Arya Silahkan The floor is yours Oh iya Apabila selama presentasi ada yang kurang jelas Kawan-kawan bisa menyampaikan pertanyaannya pada ruang chat Pertanyaan yang disampaikan nanti akan Jadi bahan diskusi setelah sesi presentasi selesai Silahkan Oke terima kasih Pak Sebentar ya Screenshare saya apakah sudah terlihat? Oke thank you Oke saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Bibat Bitek Buddies Hari ini kita masuk ke Bitek Bicara episode ketiga Sebelum itu sebelum kita masuk ke pembahasan Saya izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Aji Mohamad Ara Rivaldi Saya seorang cloud engineer di PT Boyer Technology Saya hari ini Ini bakal deliver Presentation yang berjudul Kubernetes Cluster with OpenStack Magnum Oke Untuk agendanya untuk hari ini Ada introduction Dimana saya akan membahas Komponen utama yang bakal digunakan Untuk presentasi hari ini Ada penjelasan tentang Magnum Project Terminologi yang digunakan di OpenStack Magnum Kemudian ada live demo Dimana saya bakal mendemokan cara menggunakan Magnum Di OpenStack Kemudian di terakhir sekali ada discussion Dimana teman-teman bertanya Ataupun kita bisa berdiskusi Di akhir sesi Oke Introduction dulu Karena saya membahasnya Kubernetes Cluster with OpenStack Magnum Itu pasti kita bakal menggunakan Yang namanya OpenStack dan Kubernetes Nyebutnya Kubernetes atau Kubernetes Terserah teman-teman Mau nyebutnya bagaimana OpenStack itu apa OpenStack itu infrastructure as a service Jadi Kita bisa melakukan komputasi Menggunakan OpenStack Di OpenStack itu ada yang namanya instance Instance itu kalau pada Umumnya Itu seperti VM Di OpenStack disebutnya instance Jadi OpenStack ini memperbolehkan kita Untuk memiliki Infrastruktur Baik itu private Public Ataupun hybrid Itu terserah Kita mau menggunakannya sebagai apa Nantinya dengan OpenStack Kita bisa memiliki Sistem komputasi Kemudian Bagian kedua Kita juga bakal menggunakan Yang namanya Kubernetes Dengan Kubernetes Kita bisa Mendeploy Application Dalam bentuk container Jadi si Kubernetes ini Dia adalah Orchestration system Jadi dia membantu kita Untuk mendeploy aplikasi Dan aplikasinya itu bisa kita Auto scale Kita bisa scale Aplikasi kita Sesuai dengan kebutuhan Oke itu saja untuk Introductionnya Mengenai OpenStack Dan Kubernetes Nah kemudian Kita bakal Yang menjadi topik utama Di presentasi ini itu OpenStack Magnum Project Apa itu Magnum Project Jadi Magnum Project itu Dia Memperbolehkan user Untuk Membuat Cluster Kubernetes Atau Cluster Orchestration system Yang lain Jadi kita bisa milih Kalau kita menggunakan Magnum Ada Apa sih Mesos Ada DCOS Ada Docker Swarm Tapi Untuk Pembahasan hari ini Kita bakal Menggunakan Kubernetes Oke Jadi apa sih itu Magnum Jadi Magnum ini OpenStack API Service Yang Memperbolehkan kita Membuat Container Cluster Jadi Dengan OpenStack Magnum Kita terbantu Kalau Kalau kita Misalnya Ingin Membuat Sebagai contoh Ingin Membuat Kubernetes Cluster Kalau Sebenarnya Kita bisa saja Membuat Kubernetes Cluster Tanpa Magnum Dengan Cara Kita Buat Instance Seperti Seperti Biasa Terus Kita Install Kubernetes Secara Manual Atau Biasanya Kita Kita Pakai Cube ADM Kan Biasanya Kita Bisa Seperti Itu Tapi Ada Solusi Yang Lebih Mudah Kalau Kita Menggunakan OpenStack Dia Memiliki Project Yang Namanya Magnum Nah Dengan Magnum Kita Tinggal Definisikan Yang Namanya Cluster Template Setelah Itu Kita Bisa Buat Cluster Untuk Orchestation Cluster Kita Kita Bisa Pilih Ada Kubernetes Swarm Mesos Atau DCOS Nah Di Poin Kedua Ini Ada Variety Of Content Technology Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jadi Magnum Ini Kenapa Dia Bisa Memiliki Berbagai Macam Pilihan Teknologi Karena Challenge Utama Ketika Kita Memiliki Sebuah Cloud System Itu Kan Biasanya Kita Diharuskan Memilih Satu Misalnya Kita Mau Kubernetes Doang Mau Buat Swarm Swarm Doang Tapi Dengan Office Magnum Kita Bisa Memilih Orchestration Orchestration Yang Kita Mau Tinggal Kita Definisi Dengan Yang Namanya Cluster Template Nanti Itu Bakal Dibahas Nah Kemudian Magnum Magnum Juga Dia Menggunakan Existing Project Project Jadi Magnum Ini Dia Tidak Boros Karena Untuk Authentication Dia Menggunakan Keystone Untuk Komputasi Untuk Compute Dia Sudah Pakai Existing Project Nova Untuk Networking Dia Pakai Neutron Image Ngambil Dari Glance Kemudian Volume Buat Si Instance Ngambil Sinder Saya Lupa Tulis Disini Dan Yang Paling Utama Dia Menggunakan Hit Jadi OpenStack Magnum Dia Mengandalkan Hit Untuk Membuat Instance Buat Network Sama Buat Security Group Kemudian Ada Juga Poin Lainnya Jadi Dengan Magnum Ini Kita Bisa Deploy Cluster Itu Dengan Cepat Jadi Kalau Kita Menggunakan Cara Yang Manual Kita Bisa Saja Seperti Saya Bilang Tadi Membuat Instance Dulu Kemudian Kita Login Ke Instance Kemudian Kita Daftarkan Sendiri Node Node Kubernetes Menggunakan Keep ADM Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Stack Magnum Kita Bisa Deploy Dengan Cepat Karena Sudah Dia Otomasi Kemudian Apa Lagi Kelebihannya Magnum Ada Easily Scale Kubernetes Cluster Jadi Kalau Kita Mau Scale Worker Kalau Kita Scale Worker Itu Gampang Jadi Dia Punya Komponen Yang Namanya Node Group Jadi Node Group Ini Pengelompokan Ada Default Worker Ada Default Master Ada Default Worker Kalau Kita Mau Menambahkan Worker Atau Kita Mau Scale Kubernetes Cluster Kita Tinggal Update Node Group Default Worker Nanti Mungkin Saya Contohkan Di Live Demo Ada Pun Native Clients Nah Maksudnya Native Clients Ini Gimana Maksudnya Itu Jadi Misalnya Kita Menggunakan Docker Swarm Kita Bisa Ngobrol Ke Cluster Kita Menggunakan Command Docker Kemudian Kalau Kita Punya Kubernetes Cluster Yang Diprovision Menggunakan Magnum Nah Kita Bisa Connect Ke Kubernetes Cluster Kita Menggunakan Command Cable CTL Jadi Kita Tidak Perlu Secara Langsung Masuk Instance Namun Kita Tinggal Install Keep CTL Kita Bisa Authentikasi Lewat Keystone Untuk Mendapatkan Konfigurasi Cluster Kita Oke Disini Ada Magnum Architecture Ini gambarnya Saya ambil Dari Wiki OpenStack Dot Org Wiki Magnum Jadi Yang Menjadi Jadi Magnum Itu Punya Dua Komponen Ada Magnum API Sama Magnum Conductor Magnum API Ini yang menghandle Request Dari User Kemudian Magnum Conductor Yang Handle Untuk Membuat Resource Dia Ngobrol Sama Hit Buat Ngebuat Cluster Kita Provision Instance Network Dan Lain-lain Nanti Magnum Conductor Yang bakal Ngehandle Itu Kemudian Dia juga Yang menghandle Database Si Magnum Nanti Setelah Disini Kan ada Magnum Cluster Pointer Nah disini Kan ada Magnum Client Misalnya Kita Sebagai Magnum Client Kita Request Untuk Membuat Cluster Nanti Request Kita Masuk Ke Magnum API Nanti Magnum API Bakal Request Ke Conductor Untuk Dibuatin Cluster Nah disini Ada Bay Dan Bay Model Ini API Lamanya Si Magnum Sekarang Bay Ini diganti Dengan Cluster Bay Model Ini diganti Dengan Cluster Template Nah Yang Untuk Live Demo Nanti Ini Udah Tidak Ada Bay Dan B Model Ini Karena Ini Untuk Versi Magnum Yang Lama Versi Lamanya Jadi Disini Nanti Di Controller Dia Bakal Ngebuat Nova Instance Yang Dimana Di Nova Instance Nanti Dia Bakal Ngejalanin Hit Config Yang Diterima Dari Cloud Init Misal Kita Buat Kubernetes Kemudian Nanti Dia Ngebuat Dia Bakal Nge-download Image Terus Ngebuat Cluster Kita Untuk OS Di Demo Nanti Saya Bakal Menggunakan Fedora Core OS Terminologi Terminologi Ini Saya Ambil Dari Dokumentasinya Magnum Glossary Saya Lupa Nyentumin Nanti Saya Tambahin Jadi Ada Yang Namanya COE COE Ini Bakal Kita Temuin Kalau Kita Nanti Cari-cari Di Internet Guide Tentang Magnum Kita Bakal Temuin Istilah Ini COE Atau Container Orchestration Engine Dia Ini Apa Dia Ini Container Orchestration Yang Menghandle Lifecycle Container Sebagai Contoh Itu Ada Kubernetes Ada Docker Swarm Dan Mesos Jadi Misalnya Ditanya Kamu Pakai Apa Saya Pakai Magnum Terus Kalau Ditanya COE Apa Kita Bisa Jawab COE Misalnya Kubernetes Seperti Itu Kira-kira Istilah Ini COE Container Orchestration Engine Kemudian Terminologinya Cluster Cluster Di Magnum Itu Tau Sebelumnya Itu disebut Dengan By Atau Bay Untuk Versi-versi Terdahulu Sekarang Namanya Cluster Nah Jadi Ini Yang Mendefinisikan Cluster Kita Yang Berisikan Yang Berisikan Node Master Dan Worker Jadi Itu disebutnya Cluster Cluster Berisikan Instance Nova Instance Yang Bertindak Sebagai Master Dan Worker Kemudian Ada Cluster Template Nah Jadi Cluster Template Ini Yang Mendefinisikan Bagaimana Cluster Dibuat Jadi Sebelum Kita Buat Cluster Kita Harus Buat Yang Namanya Cluster Template Isinya Cluster Template Apa Nanti Bakal Dijelasin Kemudian Ada Labels Labels Ini Bisa Kita Definisikan Ketika Kita Sedang Membuat Cluster Jadi Open Stake Cluster Create Nah Nanti Itu Bisa Pakai Labels Labels Ini Apa Jadi Labels Ini Sebuah Metode Kalau Kita Buat Cluster Untuk Memberikan Parameter Jadi Bentuknya Key Value Jadi Labelnya Itu Apa Aja Itu Bisa Dilihat Di Dokumentasinya Jadi Labelnya Itu Banyak Banget Nanti Saya Mungkin Tour Di Dokumentasinya Untuk Menunjukkan Labels Yang Bisa Digunakan Itu Apa Aja Kemudian Ada Cluster Drivers Nah Ini Sangat Penting Cluster Driver Karena Ini Yang Menentukan Bagaimana Ini Yang Menentukan Kita Itu Bisa Ngebuat Cluster Atau Enggak Jadi Cluster Driver Ini Berisikan Python Code Hit Templates Script Image Dan Dokumen Tergantung COE Pada Terhadap Suatu Distro Misalnya Cluster Driver Ada K8S Core OS Nah Berarti Cluster Driver Itu Digunakan Buat Kubernetes Di Distro Fedora Core OS Jadi Cluster Driver Ini Yang Menentukan Bagaimana Sebuah Magnum Cluster Di Provision Dan Di Manage Nanti Saya Saya Juga Mungkin Lihatkan Tablenya Jadi Cluster Driver Itu Dia Bekerja Di Beberapa Distro Saja Untuk COE Yang Dimaksud Oke Kemudian Ada Comment Overview Ini Comment Comment Dasar Misalnya Kita Mau Membuat Sebuah Magnum Cluster Nah Sebelum Itu Kita Perlu Menyiapkan Image Ini Masih Bagian Dari Glance Jadi Kalau Kita Mau Ngebuat Cluster Magnum Kita Harus Menyiapkan Image Dulu Untuk Kesempatan Kali Ini Saya Bakal Menunjukkan Bagaimana Membuat Image Untuk Kubernetes Oke Disini Yang Perlu Di Perhatikan Itu Bagian Property Sini Yang Saya Point Sini Ada Property OS Distro Nah Si Cluster Driver Itu Bakal Ngebaca Property Dari Image Yang Kita Buat Disini Saya Definisikan OS Distro Fedora Core OS Karena Nanti Di Cluster Driver Dia Perlu Cari Image Yang Memiliki Property Fedora Core OS Sisanya Common Standard Untuk Membuat Image Image Definisiin Image File Image Kemudian Dix Format Kiko 2 Container Format Bare Minimal Dix 10 Minimal RAM 4 Giga Nah Kemudian Ini yang penting Untuk Pembuatan Magda Plaster Property OS Underscore Distro Dan Kita Set Public Kemudian Kita Berikan Nama Image Jadi Seperti Itu Saja Untuk Pembuatan Image Yang Penting Ada Property Property OS Underscore Distro Ini Wajib Oke Kemudian Bagaimana Membuat Magnum Cluster Template Jadi Membuatnya Kita Perlu Menginstall Yang Namanya Nama Package Itu Python Magnum Client Nah Kita Perlu Install Itu Agar Bisa Menjalankan Comment Comment Magnum Sebagai Contoh Disini Membuat Cluster Template Ada Open Stack COE Cluster Template Create Kemudian Nama Templatenya Nah Disini Kita Kita Definisikan Image Dengan Image Yang Barusan Kita Buat Kemudian Kita Definisikan External Network Karena Kebetulan Saya External Network Saya Namanya Public Satu Jadi Saya Definisi Disini Public Satu DNS Server Standard Kita Isi Untuk Dia Resolve DNS Query Kemudian Flavor 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 Ini Kita Definisikan Agar Misalnya Flavor Ini Yang Flavor Doang Ini Untuk Worker Di bawahnya Ada master Flavor Ini Buat Master Nah Jadi Flavor Ini Bakal Digunakan Sama Si Instance Yang Berada Di Cluster Magnum Kita Misalnya Kita Mau Kasih Flavor Yang Berbeda Itu Bisa Kita Tinggal Definisi Misalnya Disini Flavor Worker Kubernetes Kita Tinggal Isi Seperti Itu Kalau Master Kita Tinggal Buat Flavor Flavor Baru Kita Kasih Terus Kita Definisi Master Flavor Master Flavor Kubernetes Sebagai Contoh Nah Kemudian Docker Volume Size Nah Docker Volume Size Ini Kita Definisikan Untuk Menyimpan Data Dari Si Instance Kubernetes Misalnya Kita Definisikan 5 Nanti Dia Bakal Ngebuat Volume 5 Giga Dan Di Attach Ke Instance Yang Ada Di Dalam Back Cluster Kita Kemudian Ada Network Driver Network Driver Di Cluster Template Cuma Bisa Flannel Sama Calico Kemarin Kan Di Bitek Bicara 2 Ada Materi Yang Membahas CNI Courier Saya Gak Tau Magnum Gak Nambahin Network Driver Courier Padahal Itu Bakal Bagus Banget Kalau Network Driver Courier Bisa Didefinisi Di Templatenya Tapi Sayangnya Untuk Opsi Itu Belum Ada Nah Disini Ada Juga COE Kita Tadi Udah Bahas Ini COE Itu Orchestration Engine Yang Bakal Dipakai Bisa Swarm Bisa Kubernetes Bisa Mesos Atau DCOS Karena Hari ini Kita Bahkan Membahas Kubernetes Cluster Jadi Kita Definisi COE Kubernetes Kemudian Volume Driver Kita Gunakan Sinder Nah Kemudian Gimana Membuat Cluster Kalau Membuat Cluster Kita Tinggal Definisi In Kita Pakai Comment Open Stack COE Cluster Create Nama Cluster Yang Mau Kita Buat Terus Kita Kita Definisi Keeper Kita Yang Mau Kita Pakai Untuk Login Ke Instance Kemudian Kita Pakai Opsi Min Cluster Min Template Untuk Mengarahkan Template Yang Mau Kita Gunakan Itu Yang Mana Sebelumnya Saya Membuat Template K8s Koros Kemudian Disini Saya Gunakan K8s Koros Nah Setelah Kita Persek COE Cluster Create K8s Blah 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 Ini Nah Nanti Dia Bakal Ngebuat Clusternya Nah Kemudian Juga Ada Kemudian Ada Cluster Cluster Menggunakan Label Sesuai Dijelasin Tadi Label Ini Kan Parameter Tambahan Kalau Kita Mau Membuat Cluster Misalnya Disini Sebagai Contoh Kita Bisa Ngedefinisiin Kita Pakai Keystone Out Atau Nggak Keystone Out Ini Berfungsi Untuk Misalnya Kita Mau Membuat Role Binding Di Kubernetes Kalau Kita Membuat Airbag Kita Bisa Menggunakan Menggunakan Keystone Jadi Ini Sudah Integrasi Antara Keystone Dan Kubernetes Jadi Kita Bisa Akses Kubernetes Cluster Kita Menggunakan Authentikasi Keystone Sebagai Contoh 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 Sebagai contoh lainnya Ada Kubetec Kubetec Ini Digunakan Untuk Mendefinisikan Versi Kubernetes Yang Mau Kita Pakai Kalau Kita Nggak Definisiin Secara Default Dia Sudah Punya Yang Namanya Default Value Jadi Setiap Release OpenStack Dia Sudah Memiliki Default Value Misalnya Di Trend Kalau Nggak Salah Kubetec Default Versi 1.15 Berapa Kemudian Contoh Lainnya Ada Cloud Provider Enable Kemarin Kan Di Bicara Satu Ada Membahas Cinder CSI Dimana Kita Bisa Membuat PV PV Membuat PV Menggunakan Cinder CSI Jadi Kalau Kita Membuat PV Nanti Itu Kita Membuat Volume Di Service Cinder Kalau Kemarin Kan Di Btec Picture 1 Itu Manualnya Kalau Di Magnum Kita Bisa Buat Dengan Cepat Dengan Menggunakan Label Jadi Kita Tinggal Enable Kita Set Value Ke True Nanti Secara Otomatis Dia Bakal Ngebuatin Cinder Cinder CSI Udah Selesai Untuk Comment Overview Sekarang Kita Masuk Ke Live Demo T Bone Tidak Sebab A Simple Tidak Share X Inter Ter Oke saya share entire screen Oh iya saya jelasin dulu Jadi disini Saya punya 3 server Server 1 Server 2 Server 3 Server 1 ini bertindak sebagai controller Kemudian server 2 dan 3 Bertindak sebagai Compute Compute node Untuk Live demo ini Nanti guide nya bakal saya upload di github Tapi untuk sekarang belum siap Nanti saya bakal taruh link nya di slide saya Kita gak bakal dari instalasi Karena itu bakal lama Karena waktu kita cuma 1 jam Jadi saya udah menyiapkan Environment yang udah jadi Jadi saya udah menginstall Saya udah menginstall Open stack Menggunakan Deployment tool sekolah Ansible Nah ini udah ada Containernya udah siap Kita bakal demo dari Membuat template Sekarang saya buka catatan saya Saya udah menyiapin komen yang bakal digunakan untuk demo ini Pertama kita Buat template Saya ngebuat Cluster template Yang namanya K8S Bitek bicara Image nya Fedora Core S Yang 32 External network nya Saya menggunakan public Flavor nya Saya definisiin Worker sama masternya sama Kalau dilihat Flavor show Di flavor nya itu saya definisiin Ukuran RAM nya 4GB Disk nya 20 Dengan 4VCPUs And the core volume Size nya 5 Kecil saja Dan network driver nya Flannel COE nya Kubernetes Sesuai dengan judul presentation Volume driver nya Sinder Karena saya membuat Volume type Yang bernama VP1 Nah kalau dilihat Untuk volume type yang ini Saya menggunakan backend LVM Install nya bagaimana Nanti saya Bakal upload Di GitHub Untuk Guide Bagaimana membuat Cluster Di Magnum Mulai dari Instalasi Open stack nya Hingga Membuat Cluster nya Ditunggu saja Kemudian setelah kita buat Cluster template Kita sekarang bisa Membuat Cluster nya Disini kita coba Pakai label Kita coba Label nya Kita coba Pasang Sinder CSI Oke disini Saya coba Keystone out nya Saya di Save Enable True Kemudian Crew B Kubernetes version nya Kita coba Yang versi 1.18.6 Cloud provider Enable nya True Cloud provider Ini buat apa Jadi cloud provider Ini buat Integrasi Open stack Dengan Kubernetes Kemudian Sinder CSI nya Enable True Kita definisiin Plugin version nya Berapa Seperti itu Sudah Copy Sorry Sudah ada Cluster nya dengan Namanya sama Sorry Potempet saya Ada Lebih Tempet Siapus dulu Yang dulu Nah Misal Oke sebelumnya saya udah buat kluster juga ini udah create complete kamu yang sebentar oke 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 Terima kasih. 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 Jadi update-nya masih progress Harusnya dia nanti bakal nambahin Instance baru Untuk dijoinkan ke Cluster Kubernetes Nah seperti itu kalau mau Scale Kubernetes Cluster Seharusnya yang node group tadi bisa Karena dia komponen Baru Belum matang Jadi kita pakai yang Dulu aja Cluster update Nah ini sini sedang build Worker yang kita tambahkan tadi Kita scale Kubernetes Cluster-nya Kemudian ini menambahkan Instance baru Oke karena waktunya Sisa sedikit Mungkin Fitur-fitur Lainnya Sebenarnya saya mau demokan Sinder CSI Kalau dari Magnum Itu mudah Rebuatnya Karena kita tinggal Definisi label Dan di Magnum ini Kita juga bisa Integrasikan dengan Manila Jadi ketika di Kubernetes Di Kubernetes kita Ngebuat load balancer Nanti Yang nge-handle load balancernya itu Eh sorry Bukan Manila Tapi Octavia Jadi Yang nge-handle load balancernya itu Octavia Service Open stack Yang namanya Octavia Service load balancer Karena waktunya Sisa sedikit Kita langsung Nge-sisa Ke sesi Discussion Hashtag Bitik bicara Hashtag kamu bertanya Hashtag kita diskusi Oke nanti Kan ini Slide-nya di-share Nanti Demo Demo-nya bisa dicoba disini Tapi belum saya Push Nanti tunggu aja Sekarang kita masuk Ke discussion Oke Udah masuk Sesi diskusi ya Bang Ya Oke mantap Terima kasih Bang Arya Buat paparannya Oke Kawan-kawan Dari sekian banyak paparan Yang sudah disampaikan tadi Pasti ada yang jadi pertanyaan dong Jadi Silahkan Ditulis Di Pertanyaan pada ruang chat Atau Langsung aja Nyalain mic Terus Ngomong Apa yang Ditanyakan Oke ya Nah Nanyanya bisa disini pak Di link Di link Di link yang saya kirim Link di atas Sudah Sudah Ditambahkan Linknya oleh Bang Arya Oke Silahkan diisi Kalau ada pertanyaan disitu Kami tunggu Oke 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 Bang Tadi Di slide-slide awal Disebutin Federal Core OS Gitu Nah ya Bisa diganti dengan OS lain gak sih Kayak Ubuntu atau CentOS Untuk Support Magnum Jadi kan tadi saya udah jelasin juga Ada yang namanya Cluster Drivers Sayangnya Cluster Driversnya itu Cuma support Fedora Core OS Jadi misalnya Ada orang yang ingin Menggunakan Ubuntu Atau CentOS Dia perlu ngebuat Yang namanya Cluster Driversnya sendiri Jadi compile sendiri gitu ya Ya compile sendiri Noding sendiri Pythonnya Hit Templatesnya Harus dibuat dulu Misalnya mau pakai Destroy yang lain Seperti itu pak Jadi memang gak ada pilihan lain Selain Federal Core OS ya Iya Kalau mau cepet Kalau mau cepet gitu Iya Kalau mau cepet Tidak ada pilihan lain Oke Kawan-kawan silahkan Kalau ada yang ingin Didiskusikan Atau ditanyakan Terkait materi yang disampaikan oleh Bang Arya Belum ada pertanyaannya nih Masuk Belum ada pertanyaannya yang masuk Bedanya deploy manual instance Open stack Dengan menggunakan maknu Apaan sih bang Oke jadi Perbedaannya Kalau dengan maknu Lebih cepat Kalau manual Itu kita effort Kita perlu buat Instance-nya sendiri Manual Kemudian kita Setelah itu Kita Buat Kubernetes cluster-nya Kita daftarin Satu-satu Worker-nya Kalau umumnya kan Kita bisa pakai Keep ADM Benarnya Cluster-nya bisa Di deploy Menggunakan tools-tools Yang lain juga Jadi Jadi secara proses Kalau manual Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak lewat ya Buat cluster-nya lebih cepat Buat cluster-nya lebih cepat Kemudian Kita bisa Definisikan fitur-fitur Yang mau kita pakai Apa saja Oke Tapi Magnum ada limitasinya juga Seperti tadi Pilihan Distro-nya Pilihan distro-nya Belum banyak Limitnya di driver Group Driver Cluster-nya Belum banyak Mungkin teman-teman Kalau bisa Bisa Modding Nah itu boleh Ngebuat Driver cluster Soalnya Driver cluster Untuk Kubernetes Ubuntu Itu belum ada Kalau mau contribute Bisa Langsung ke Magnum Oke Di luar Di luar Tadi Apa namanya Ketersediaan OS-nya gitu ya Ini Masih punya Kemungkinan Buat terkembang terus ya Iya masih bisa Tergantung Community-nya Kita sendiri Kita mau Contribute Atau enggak Oke Contribute ya Lagi-lagi Contribute ya Iya Jadi Maka doang tuh Belum berarti Contribute kita ya Enggak Oke Silahkan teman-teman Kalau memang Oh udah ada nih Udah masuk nih Pertanyaannya Oh Udah banyak Pernyata Oh ada Anonymous Tapi oke Mantap Silahkan Bang Arya Sebentar Itu tadi Ada Pertanyaan Mana tuh Oke disini Yang pertama Tadi saya lihat Setiap node dari Kubernetes Cluster-nya default-nya Memang mengambil Voting IP Nah iya Dia ngambil Voting IP Tapi ini bisa kita Disable Di template-nya Jadi kalau Di template-nya itu Ada opsi untuk Memilih Menggunakan Voting IP Atau tidak Jadi sebenarnya Untuk jawaban Pertanyaan ini Iya Tapi bisa di Overwrite Dengan Kita definisiin Di template Cluster Oke Next question Komponen core Untuk membangun Magnum Di openstack Kenapa Anonymous semua nih Saya gak tau Siapa yang bertanya Jadi Komponen core Untuk membangun Magnum Di openstack Apa saja Jadi komponen core Komponen stack core Nova Neutron Glance Cinder Heat Nah itu kan udah core Sebenernya Openstack core Ini ada Berapa minimal Spesifikasi server Untuk membuat Post stack Dengan Magnum Yang siap Produksi Waduh Berat sekali Buat produksi Itu berdasarkan Kebutuhan kali ya Atau memang Ada yang Minimal spesifikasinya Sesuai Pastikan Yang pasti Sesuai budget Setiap Yang mau Ngebuat Environment production Minimalnya sih Tergantung Kebutuhan sih Ada baiknya Dilebih Lebihkan Kalau Untuk production Spesifikasi servernya Biar Gak Error Biasanya kalau udah penuh Nanti Gak bisa ngebuat instance Magnum clusternya Juga Violet Creation Oke Jadi antisipasi Sedari awal Gitu ya bang Iya Benar Oke Kemudian cukup Bilas Ada lagi Gitu kayaknya bang Nambah Nambah Oke Nambah label Nambah label Nambah label Waktu buat cluster Ntar kita pastikan dulu Nambah label Nambah label Vas Nambah label Nambah label Nambah label Bisa dua-duanya Kalau kita mau Definisiin di template itu bisa Sini ada pilihannya Mana tadi Nah disini ada opsinya juga ketika membuat Cluster template maupun Ketika membuat cluster Jadi jawabannya bisa keduanya Oke Oke next question Apakah definisi parameter label Di maklum bisa dijadikan berkas manifest file Seperti YAML Atau JSON Jawabannya Gak bisa Karena dia key value Jadi kita harus definisikan Satu-satu Pakai koma Jadi misalnya key value Koma key value lagi Koma Dan seterusnya Seterusnya Kalau mau fitur ini Bisa request ke developernya Atau Contribute code Lagi-lagi contribute ya Kalau kita gak ada Kita bisa contribute Itu bisa berupa ide Maupun Kita contribute secara langsung Code Kita ngode Terima kasih Oke Kalau ada permatal di luar open stack Terus mau jadi worker Cluster cube yang dibuat sama Magnum bisa Ini bisa tapi masih limitasi Dari Ada Jadi setiap tahun tuh Developernya Magnum tuh Team leader Team leadnya Dia bakal Ngelaporin Di event gitu Jadi dia bilang Untuk Kalau kita mau deploy Instance bar metal Kan kita pakai Yang nama servicenya tuh Di open stack Ironic Jadi dia udah support Tapi belum secara sepenuhnya Jadi misalnya ada Error-error Ditanggung listor sendiri Karena belum mata Untuk fiturnya sendiri Untuk deploy Magnum cluster Yang bar metal Jawabannya bisa Tapi tidak secara sepenuhnya Berdasarkan update Yang dilaporkan Sama team leadnya Magnum Untuk upgrade Nah dia juga bisa Melakukan upgrade Bisa di handle sama Magnum Dia punya fiturnya Tapi saya sendiri Belum coba Tapi Sepengah tahun saya Dia bisa Dia bisa Dia punya fitur Buat upgrade versi Kubernetes Seperti itu Pak D. Arief Satu-satunya orang Yang tidak anonimus Jawabannya bisa Upgrade Yang di handle sama Magnum Akhir Magnum apa bisa Menggunakan container engine Selain docker Jawabannya Saya Belum tahu Untuk Yang saya tahu Sekarang Dia cuma Di dalam containernya Dia pakai docker Sama potman Saya Kita lihat deh Kita lihat deh SSH SSH Jadi Dia Jalanin Ada yang di docker Ada yang di potman Jadi yang Di docker ini Pot-pot yang ada di sistem Di Kubernetes cluster Kemudian yang ada di potman ini Komponen-komponen Dari Kubernetes Cluster Dia menggunakan Hyper-Q Ad CD-nya juga Ada di potman Di sini Di sini ada Di 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 Bapaknya Bisa menggunakan container engine Selain docker Saya kurang tahu Perlu di Perlu di eksplor lagi ya Mas Ya Perlu di eksplor lagi Oke Pertanyaannya Sudah habis Oke Terima kasih Bang Ria Terima kasih Kawan-kawan Pertanyaannya Kita sudah ada di Pukul 17 12 Sebetulnya Nggak ada aja sih Cuma Kalau Terlalu lama Khawatir Oke Terima kasih Sekali lagi Pada Bang Ria Siap Penjelasannya Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang sudah hadir Pada sesi ini Sebelum Saya menutup Sesi Hari ini Izinkan saya Untuk Men-share Kegiatan Minggu depan Jadi Minggu depan Itu Ada Cara Bitek bicara Nomor 4 Judulnya Adalah Manage Kubernetes Cluster With Rancher Oke Pembicaranya Ada Bang Rio Viral Dan Itu juga Club Seorang Club Engineer Dari Persiapan Dari Kawan-kawan Kalau Ada pertanyaan Dipersiapan Pertanyaannya Supaya Nanti Bisa Lebih Pendinas Lagi Diskusi Kita Di Kolom chat Bang Ria Sudah memberikan Link Untuk Presentasi Yang disampaikan Di hari ini Silahkan Tengok Apabila Tengok Gak Terasa Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Insya Allah Kalau Gak Ada Hal Melintang Kita Akan Ketemu Lagi Di Minggu Depan Tanggal 25 Agustus Di Jam Yang Sama Pukul 16 Waktu Indonesia Sekali lagi Terima kasih Kami Mohon Maaf Apabila Selama Berjalannya Sesi Hari ini Ada perkataan Atau Hal Lain Yang Tidak Berkenan Bagi Kawan Kawan Semua Sampai Lupa Ming Berban Assalamualaikum Wb Assalamualaikum 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 Assalamualaikum